Stasiun Jakarta Kota atau Stasiun Beos merupakan stasiun kereta api terbesar di Indonesia dengan luas 325 hektare yang terletak di Kelurahan Pinangsia, kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Stasiun ini memiliki 3 pintu utama untuk pengguna KRL, yaitu pintu A yang menghadap Museum Mandiri dan Museum Bank Indonesia, pintu B yang mengarah ke Jalan Lada, kawasan Kota Tua, dan pintu C yang mengarah ke Jalan Raya Pantura, Pinangsia. Stasiun yang memiliki 12 jalur kereta ini bertipe Terminus, yaitu stasiun awal atau akhir yang tidak memiliki kelanjutan rel kereta api. Saat ini, 11 jalur dipakai untuk KRL, dan 1 jalur untuk KA Jarak Jawa. Dalam sejarahnya, nama Beos adalah singkatan dari Bata Fiasia Osterus Purwak Kemas Kapai, yang artinya Maskapai Angkutan Api Bata Fiatimur. Stasiun Beos merupakan karya besar arsitek Belanda kelahiran Tulung Agung Jawa Tengah, yaitu Franz Johan Lorenz Gisels. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 1870 dan selesai pada tahun 1929. Dengan balutan art deko yang kental, rencangan ini menampilkan kesederhanaan sebagai bagian dari keindahan, seperti adanya atap bareng-bop dan bukaan berbentuk busur semi-sirkular pada ruang utama stasiun ini. Stasiun Jakarta Kota ditetapkan sebagai bangunan stasiun cagar budaya berdasarkan SK Gubernur No. 475 tahun 1993. Itu dia salah satu stasiun tua yang masih beroperasi di Jakarta. Stasiun lainnya bakal kita bahas juga lho. Jangan sampai ketinggalan ya, hanya di Berita Jakarta.